Intro Halo Nakama Heroin Kembali lagi dengan Mimin disini Kali ini Mimin mau membahas chapter One Piece terbaru Dan juga beberapa teori kedepannya Ya bukan hanya kalian yang tidak sebar menantikan manga One Piece chapter 1070 Tentu saja Mimin juga ingin cepat mengetahui apa yang akan terjadi di chapter berikutnya Tapi sayangnya chapter 1070 libur pekan depan dan akan rilis 2 minggu lagi Baiklah sebelum ke pembahasan Langkah baiknya jika kalian subscribe channel ini terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan informasi tentang anime yang Mimin bahas Dan jangan lupa like video ini, simak videonya sampai selesai agar kalian tidak salah paham Yosan Agama Heroin Berdasarkan chapter sebelumnya Luffy kemungkinan akan memberikan pernyataan yang mengejutkan Luffy akan menolak permintaan Dr. Vegapang untuk menjadi nakama baru di kru Topis Jerami Tetapi tidak dijelaskan mengenai nasib pertarungan Luffy menghadapi rog luci yang sudah mengalami awakening Untuk kasus Dr. Vegapang Ia meminta Luffy untuk membawanya pergi dari pulau Egghead Agar dirinya bisa selamat dari inceran pemerintah dunia Dr. Vegapang juga diketahui ingin mewujudkan mimpinya Yaitu memberikan energi gratis ke seluruh umat manusia Dari dua tujuannya itu, hanya satu yang akan didapatkan Dr. Vegapang jika dia pergi dari pulau Egghead Yaitu dia bisa selamat dari agen-agen pemerintah dunia yang kini mencoba membunuhnya Namun dia akan kehilangan laboratorium yang berharga dan berbagai fasilitas penting di Egghead Sehingga inilah yang menjadi pertimbangan Luffy untuk tidak membawa Dr. Vegapang di akhir Arts Egghead Apalagi penelitian Dr. Vegapang kini mulai berkaitan dengan abad kekosongan dan kerajaan kuno Dimana hal tersebut tentunya akan berkaitan dengan kekuatan buah iblis nikah milik Luffy yang merupakan sosok penting di zaman kuno Salah satu jalan keluar yang bisa diambil Luffy adalah dengan menjadikan Egghead sebagai salah satu wilayah kekuasaannya Kurang lebih sama seperti Wano yang kini sudah terbebas dari jeratan kelompok Kaido Dengan begitu Dr. Vegapang setidaknya akan lebih aman dari kejaran pemerintah dunia Dia juga akan tetap bisa memiliki laboratorium canggih di Egghead yang sudah membuatnya lebih dekat dengan penemuan energi kuno Meski mulai memasuki chapter akhir, nyatanya One Piece masih menyimpan banyak misteri yang belum terungkap Apakah akan ada lagi misteri yang terkuat di chapter selanjutnya? Di chapter 1069, Lucy kini menjadi lebih kuat dan berada di CP Zero Namun kekuatan Luffy pun telah menyendang gelar Yonko Sehingga tidak bisa dipandang sebelah mata Bahkan agen CP Zero tidak bisa begitu saja bertarung dengan Yonko Jika tanpa persetujuan dari pemerintah dunia Namun sepertinya Lucy bukan tipe orang yang sabar menunggu Dia jelas-jelas ingin segera melawan Luffy Eh mungkin untuk balas undam ya guys ya Pengguna DF Zone mengatakan bahwa dia menjadi lebih kuat setelah mencapai kebangkitan Keduanya pun dalam mode kebangkitan Bentuk kebangkitan Luffy dan Lucy mempunyai asap Baik putih atau hitam di sekitar tubuh mereka Selain itu, kecepatan pengguna buah iblis dalam mode kebangkitan itu sangat cepat Akan tetapi meski Lucy dalam mode kebangkitan Buah iblisnya tetaplah seekor macan tutul Sedangkan Luffy menurut Dr. Vegapunk Bukanlah pengguna buah iblis karet Menurut Dr. Vegapunk, Luffy terlihat seperti perwujudan Dewa Matahari Pada World Peace Chapter 1070, kemungkinan besar Lucy akan menggunakan Seraphim untuk membantunya dalam mengalahkan Luffy Lucy jelas saja akan terlihat kesulitan jika harus mengalahkan Luffy yang merupakan Yunko secara sendirian Bahkan Luffy sebelumnya pernah melawan Kaido yang mempunyai kekuatan buah iblis tipe Maitikal Sangat jauh dari level Zuhan biasa Meski begitu, Luffy pun tentu akan kesulitan jika harus melawan Seraphim yang dikenal mempunyai kekuatan luar biasa Ditambah, Luffy kini harus menghadapi 4 Seraphim dan Lucy sekaligus Nah, melihat hal itu Kemungkinan akan terjadi pertarungan dahsyat antara Luffy dan Lucy serta para Seraphim Mungkinkah Luffy bisa menghadapinya dan berhasil menang? Kita tunggu saja World Peace Chapter 1070 ini yang akan rilis pada Minggu 25 Desember Nah, itu tadi pembahasan Chapter 1069 Dan juga sedikit teori untuk Chapter mendatang Bagaimana menurut nakama semua? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar Sekian dulu dari Mimin Apabila ada kesalahan dari pengucapan Dan juga hal yang kurang tepat atau kurang berkenal Mimin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya Sekian dulu dari Mimin Sampai berjumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya